Beras sekarang mahal sekali, Pak. Lalu apa saya mesti jual harga diri saya dengan beras? Masuk sopsi, ikut-ikutan bernasakom, biar naik pangkat, naik golongan. Loh, kok marah? Saya cuma bilang, beras sekarang mahal sekali. Lalu? Kalau jatah beras kita terus menerus dicabut dari kantor, lama-lama kita bisa makan baju. Yang penting halal. Soal beras, soal dunia, soal kedudukan, soal dunia. Loh, kok lewat depan? Pintu samping dikunci, Bu. Dapat berapa liter, Mbok? Seperti biasanya, Bu. Dalam keadaan bobrok seperti sekarang ini, kita harus lebih dekat kepada Allah. Dan jangan biarkan kita hanya mengeluh. Iman justru harus kita berteguh. Jangan mudah terbujuk oleh apapun. Juga jangan takut kepada ancaman, komunis, sopsi, sana, semua itu. Kalau bukan sekarang, bukan kita yang memenangkan peperangan ini. Insya Allah anak-anak kita. Insya Allah anak-anak kita yang akan menegakkan kebenaran di negeri ini. Saya yakin komunis dan kaum materialis akan hancur di mana-mana. Manusia tidak akan mampu selamanya bersombong. Seperti Putra Nabi Nuh. Tidak lama lagi, Hanif akan jadi orang, insinyur pertanian. Insya Allah dia akan menjadi salah seorang di antara pemuda-pemuda yang akan membangun negeri ini dalam keimanan. Membersihkan udara negeri ini yang kotor oleh kemunafikan, oleh syirik, oleh slogan-slogan komunis yang menyesatkan dunia. Astagfirullahaladzim. Eh jangan berhasil. Eh, lo mau ngapain? Jangan repot. Tunggu-tunggu. Tunggu. Ini bocah berarti ini. Rinci banget sih lagi lo.